Masalah Bahar Semit menjadi semakin rumit Beberapa hari yang lalu Ada berita yang beredar bahwa rumahnya itu diteror Yaitu dilempari Tiga potongan kepala anjing Dan menurut para pakar itu adalah simbolisasi Artinya simbol Ancaman pembunuhan Karena yang dikirim itu adalah Tiga kepala anjing yang masih berlumuran darah Dan kejadian itu dilaporkan ke polisi Kemudian polisi menakukan olah TKP Selang setelah itu Malam hari berikutnya Bahar Bin Smith memenuhi panggilan kepolisian Terkait kasus sebelumnya Yaitu tentang ujaran kebencian Tentang penghinaan Dan tentang pelecehan terhadap kasat dudung Berangkatnya pada malam hari Dan diiringi isak tangis Namun disitu Bahar Bin Smith juga masih mendoakan Mendoakan murid-muridnya Atau mungkin mendoakan untuk dirinya Yang artinya kurang lebih Jika dia dipenjara atau dibunuh Maka mudah-mudahan Allah meridainya Itu permintaannya atau doanya Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Al-Makuti 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 Allah atas, Allah atas. 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 Altyazı.